Hey hai, ketemu lagi dengan keluarga sederhana di Bali Nah, kali ini aku mau membahas tentang YouTube PSD Talk Nah, masing-masing ini adalah sebuah platform video Namun yang satunya platform video yang sudah dengan musiknya Jadi bebas di sana menggunakan musiknya Nah, yang kalau YouTube itu adalah situs web berbagi video Nah, di situ musiknya terbatas Karena ada copyrightnya nantinya Kalau kita menggunakan musik milik orang lain Bukan musik dari kita yang aransmen sendiri atau bagaimana Kemudian kalau yang di TikTok adalah TikTok adalah jaringan sosial dan platform video musik Jadi, musiknya kita bebas menggunakan musik apa saja di sana Untuk mengekspresikan apa yang kita mau di sana Seperti itu Jadi, kita mau membahas YouTube PSD Talk Karena aku bermain di kedua platform itu Mereka berdua mendukung apa yang aku sukai Jadi, aku memakai kedua platform itu Semoga ini dapat menginspirasi nantinya Karena pemula dapat memikirkan apakah ini bisa pakai konten YouTube Apa TikTok, gimana sih Nah, setelah yang aku pelajari Yang aku pelajari Dan yang aku amati Bukan melihat dari yang orang lain amati Ini aku sendiri ya Kita Pertama-tama kita pikirin dulu Kita bikin YouTube ini untuk apa sih Kita bikin TikTok ini untuk apa sih Kalau aku bikin YouTube Jujur Pikiran aku pasti Ya, karena ibu-ibu ya Di rumah saja Seperti ini Menjaga anak Kedengaran nanti pasti ada suara anakku Yang Suaranya anakku yang lagi bermain Jadi, aku tidak bisa terlepas dari semua itu Aku adalah seorang ibu rumah tangga Jadi, bagaimana bisa Aku mengeksplorasi diriku Apa yang aku bisa Apa yang aku sukai Sehingga itu nanti Bisa Melepas Apa namanya Jenuh aku Nanti di rumah Misalnya Memang ada jalan pekerjaan rumah Dan seperti dari tadi Aku Pagi Ke pasar Sudah Kirim barang Pesenan Masak Nyuci Nah Selanjutnya lagi Nanti Kalau aku di agama Hindu Aku memayasin Ya Bikin jalanur itu Jadi, itu aku lakukan Nah Karena itu kegiatannya sudah Sepertinya Lelah Memuras tenaga Begitu Jadi, aku Sambil mengeksplorasi diri Aku ingin Ya, menghibur diriku Sendirilah ya Istilahnya Seperti itu Jadi, aku suka Seperti ini Bikin video Ya Ngedance Ngedance Walaupun Nggak jago-jago amat sih Kalau di tiktok ya Bukan dancer Nah Jadi, aku pikirin dulu nih Apa tujuan Aku ikut youtube Ya Tujuan aku nih Anakku sudah ganggu Sebenarnya Di bawah Aku duduk di bangku Mereka udah Nggak boleh ya Nunggu sebentar Mama bikin video Sebentar Jadi, apa tujuan aku Bikin youtube Aku jujur saja Aku tujuannya itu Kepikiran paling pertama Bikin youtube itu Adalah monetisasi Bagaimana kita bisa Menghasilkan Dari youtube itu Karena aku di rumah aja Nggak kerja Ya kan Jadi, aku pengen Menghasilkan Ya Untuk 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 Menambahin bekas Beli Beli Jajanan Itu tujuan utamanya Itu tujuan utamanya Kemudian di tiktok juga Sebenarnya Seperti yang aku lihat Dan aku amati Mereka bisa mendapatkan Endor Seperti itu kan ya Yang nggak hukum kiri ya Ya kan Ya walaupun nanti Nggak dapat Endor Kita bisa memasukkan Usaha kita Di sana Bisnis kita Apa yang kita lakukan Seperti itu kan Kita bisa melakukannya Di platform ini Ya Sama dengan Youtube dan tiktok Itu tujuanku Nah Nah Dari situ Saya Aku mempelajari ya Keunggulan dari youtube Dan tiktok ini Bagi Ya Keunggulan youtube Adalah Di sini kita Jika kalian Sudah pasti nih Kalau sudah mendapatkan 1000 subscriber 4000 jam tayang Sudah pasti Akan dimonetisasi Ya kan Akan mendapatkan Pengakuan dari youtube Yang nantinya Di setiap video kita Yang kita upload Di sana Diisi iklan Kita akan mendapatkan Hasil dari sana Sedangkan Dan kalau Untuk di tiktok Untuk Ya Aku samakan aja Istilahnya Monetisasi Atau menguangkannya Seperti itu Agak susah Kalau di tiktok Walaupun di tiktok Kita sudah punya Pengikut banyak Kemudian Sudah like Banyak Itu belum tentu Dimonetisasi Ya Seperti itu Jadi di sana Itu kelemahannya Di tiktok Nah Kalau Keunggulan Kelemahannya Di youtube Kita di youtube Itu harus Videonya Harus panjang Lebih lah Dari Empat menit Itu Baru dilihat Oleh youtube Oleh youtube Untuk dapat Dimonetisasi Karena kita Aja perlu Jam tayangnya Itu 4000 jam Tayang Itu Lumayan Lumayan Ini ya Harus Banyak Begininya Videonya Jadinya Harus Misalnya Harus lama Seperti itu Nah Kalau di tiktok Keunggulannya Kalau keunggulannya Di tiktok itu 16 detik Sudah bisa bikin video 16 detik Sudah Bisa mencakup Isi di dalamnya Misalnya Iklan Endorsan Seperti itu Sudah bisa Mencakup Mana Jadi itu Perbedaannya Untuk di youtube Dan di tiktok Jadi Yang aku lakukan Aku Di Tiktok Aku di tiktok Aku di tiktok Mengiklankan Mengiklankan diri Di sana Iklan Aku Jual tanaman Bibit tanaman Aku Jual Apa dia Bisnisnya Aku promosikan Di sana Karena di sana Lebih bebas Dia Pakai musik Apapun Jadi Aku promosikan Di sana Aku cari pengikut Di sana Sebanyak-banyaknya Aku promosikan Youtube Di tiktok Jadi ini Simbiosis Mutualisme Saya mengumpulkan Sebenarnya Kemudian Aku mencari Konten Nantinya Dari tiktok Untuk Aku taruh Di youtube Jadi memang Itu saling Berhubungan Kedua Kemudian Aku juga Main Social media Di facebook Disana Aku Apa namanya Juga Mengiklankan Ini Maksudnya Aku bikin Gini Nah Dari sana Dari sana Dapatlah Pengikut Untuk subscriber Untuk penonton Jadi Kita Di youtube Itu harus Kalau di youtube Kita harus Semenarik Mungkin Apa yang Yang membuat Tertarik Menonton Youtube Kita Nah Misalnya Kalau konten Masak Masakan Yang Gampang Misalnya Masakan Yang Gampang Masakan Pokoknya Reset Masakan Terus Apa namanya Banyak Lagi Lainnya Tapi Untuk Yang Paling Dasar Seperti Kita Yang Misalnya Untuk Kegiatan Rumah Tangga Atau Apa Memang Agak Sulit Nantinya Untuk Naiknya Untuk Mendapatkan Subscriber Kalau Kita Tidak Aktif Misalnya Di setiap Apa Ada Pertemuan Apa Omongin Kalau Kita Punya Youtube Seperti Itu Untuk Yang Cepatnya Ada Dapatkan Dapatkan Subscriber Subscriber Conten Conten Dewasa Nah Itu Paling Cepet Mendapatkan Subscriber Seperti Itu Jadi Itu Aja Dulu Nanti Aku Akan Bahas Bagaimana Caranya Seperti Ini Bikin Youtube Itu Harus Punya Konsep Lain Lain Dengan Di TikTok Kalau Di TikTok Itu Kita Lihat Misalnya Lihat Video Kalau Dancer Kita Belajar Dancenya Sampai Bisa Baru Kita Bikin Videonya Kalau Di Youtube Ini Misalnya Kalau Video Apa Yang Paling Laris Di TikTok Itu Video Komedi Yang Aku Amati Video Komedi Paling Banyak Peminat Kalau Di Youtube Harus Bikin Gini Ide Dulu Apa Yang Mau Dibahas Biar Semuanya Masuk Di Dalam Videonya Jadi Kalau Lebih Ribet Lebih Ribet Di Youtube Tapi Untuk Monetisasi Itu Lebih Nyata Itu Dulu Yang Aku Bahas Kali Ini Nanti Untuk Tutorial Youtube VS TikTok Aku Bahas Di Video Selanjutnya Dadah Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Salam Dari Keluarga Sederhana Di Bali Kali Sia Bang Bag Tika Tseng Tika Tika Questa Tika 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 Terima kasih.